Halo guys, selamat datang kembali di RKG Channel Sekarang, saya akan bahas mengenai dampak negatif sering menahan buang air kecil Sering menahan buang air kecil dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan Baik jangka pendek maupun jangka panjang Nah, berikut beberapa efeknya Yang pertama, infeksi saluran kemih atau ISK Urin yang tertahan terlalu lama bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri Meningkatkan resiko infeksi saluran kemih Gejala ISK meliputi nyeri saat buang air kecil, anyang-anyangan, dan demam Gangguan kandung kemih Menahan buang air kecil terlalu sering dapat melemahkan otot kandung kemih Sehingga mengurangi kemampuannya untuk mengosongkan urin secara efektif Lalu, batu ginjal Urin yang tertahan terlalu lama dapat menyebabkan penumpukan mineral di ginjal Meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal Operaktif kandung kemih Kebiasaan ini dapat memicu kandung kemih menjadi lebih sensitif Sehingga sering merasa ingin buang air kecil meskipun urin yang terkumpul sedikit Lalu reflux urin Dalam kasus tertentu, urin yang tertahan terlalu lama dapat mengalir balik ke ginjal Atau reflux pesiko ureteral Yang dapat merusak ginjal dan menyebabkan komplikasi serius Ketidaknyamanan dan nyeri Menahan buang air kecil dapat menyebabkan rasa sakit pada perut bagian bawah Atau panggul akibat tekanan yang terus-menerus pada kandung kemih Tips untuk menghindari efek negatif Buang air kecil segera setelah merasa ingin Terutama jika kamu memiliki rewayat masalah saluran kemih Minum cukup air agar kandung kemih tetap sehat dan bersih Jangan menunda buang air kecil terutama jika kamu berada dalam situasi yang memungkinkan Jika kamu merasa sering harus menahan buang air kecil Karena pekerjaan atau aktivitas tertentu Cobalah mencari solusi untuk mengatur waktu lebih baik demi kesehatan kamu Selain efek yang telah disebutkan Berikut beberapa dampak tambahan yang bisa muncul Akibat sering menahan buang air kecil Resiko infeksi ginjal Atau PLO nefritis Jika bakteri dari ISK menyebar ke ginjal Ini dapat menyebabkan infeksi ginjal Gejalanya meliputi demam tinggi, nyeri punggung, mual, atau muntah Kondisi ini membutuhkan penanganan medis segera Karena dapat berbahaya Lalu gangguan fungsi ginjal Dalam jangka panjang ya guys ya Kebiasaan menahan buang air kecil dapat menyebabkan tekanan berlebih pada ginjal Yang berpotensi mengganggu fungsinya dalam menyaring limbah tubuh Pembesaran kandung kemih atau kandung kemih over distancy Menahan urin terus-menerus bisa menyebabkan kandung kemih meregang Meregang berlebihan ya guys ya Atau over distancy Sehingga mempengaruhi kemampuan kandung kemih untuk menampung atau mengosongkan urin secara normal Resiko kebocoran urin atau inkontinensia Kebiasaan ini dapat melemahkan otot-otot dasar panggul dan kandung kemih Yang akhirnya meningkatkan resiko inkontinensia Atau sulit menahan buang air kecil Lalu prostatitis pada pria Pada pria menahan buang air kecil secara berulang bisa meningkatkan resiko peradangan prostat Atau prostatitis Yang ditandai dengan nyeri panggul Lalu nyeri saat buang air kecil Dan masalah reproduksi Anyang-anyangan kronis Rasa tidak nyaman Seperti ingin buang air kecil terus menerus Atau anyang-anyangan Dapat menjadi kronis jika kebiasaan ini berlangsung lama ya guys ya Lalu penumpukan toksin dalam tubuh Menahan buang air kecil berarti menahan limbah tubuh yang seharusnya dibuang Jika ini terjadi terus menerus Tubuh dapat mengalami penumpukan toksin yang mempengaruhi kesehatan secara umum Catatan penting Jika kamu memiliki kebiasaan menahan buang air kecil Karena alasan tertentu penting untuk segera mengubah kebiasaan ini Jika kamu sudah mengalami gejala seperti nyeri Rasa terbakar atau masalah buang air kecil Segera konsultasikan ke dokter atau evaluasi lebih lanjut Oke guys sekian saja info dari RKG Channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Dan see you Bye bye